Penjabat Wali Kota Palopo Asrulsani melakukan kunjungan ke wilayah terdampak banjir Tepatnya di Kelurahan Binturu, Kecamatan Warah Selatan Pada Senin 19 Februari 2024 Ada pun wilayah terdampak yakni RW2, RT1, 2, dan 3 Yang dihuni kurang lebih 100 kepala keluarga Ketua RT2 Hajar mengatakan air mulai naik pada pukul 4 subuh saat warga masih dalam keadaan tidur Sehingga tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya dari genangan air Hajar mengungkapkan selama puluhan tahun berada di wilayah ini Banjir kali ini merupakan yang pertama berdampak cukup besar bagi warga sekitar Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Wali Kota Palopo Telah memberikan dukungan dan terjun langsung meninjau lokasi bencana Dan berharap kondisi ini bisa teratasi Karena berdasarkan tinjauan langsung PJ Wali Kota Palopo Ada tanggul yang jebol Sehingga air masuk ke pemukiman warga Datang sekitar pukul 4 subuh Jadi warga yang sementara dalam tirunya Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan dia punya barang-barang Jadi luar biasa Jadi begitu air sudah datang Mereka tidak sempat lagi menyelamatkan barang-barangnya Jadi akhirnya barang-barang yang berupa perabur rumah tangga Semua basah, tidak bisa lagi digunakan Ya, selama saya di sini Saya di KPRB Baru saja ini terjadi banjir yang agak tinggi Ya, sudah puluhan tahun ini Dan baru saja yang terjadi Biasa banjir dan itu tidak separah Dan baru kali ini begitu agak parah Pada kesempatan yang sama Tim tanggap bencana basnas Kota Palopo Menyalurkan 15 paket nasi kotak Bagi keluarga terdampak Penjabat Wali Kota Palopo Asrul Sani mengatakan Setelah kunjungan ini Tindak lanjutnya adalah melakukan normalisasi sungai Yakni dengan menggandeng dinas PUPR Atau dengan kerja bakti bersama dengan masyarakat Asrul Sani juga mengimbau kepada masyarakat Untuk terus menjaga kebersihan Tidak membuang sampah di sembarang tempat Sebab setelah meninjau lokasi banjir Beberapa drainase tidak berfungsi karena sampah Dan lanjutnya kami akan didampingi sama gadis PU Dan memang tahun ini ada beberapa ruas yang memang kita akan kerjakan Terkait dengan normalisasi sungai Nah ada juga tadi ada beberapa titik yang tidak masuk di pengerjanya Saya minta kalau memang bisa dikerjakan juga Baik itu seolah-olah dari PU maupun kita kerja bakti dari masyarakat Dada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan